bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat salawat serta salam mari kita haturkan kepada hariban baginda Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wasalam yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dimurahkan rezekinya diampuni segala dosa-dosanya diberikan umur yang barokah dimudahkan dalam segala kesulitannya mendapatkan pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari segala macam marah bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat amin amin ya robbal alamin para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah dalam kitab rimbun jawa setiap mimpi yang dialami seseorang diakini memiliki makna dan arti tertentu yang dapat memberikan petunjuk tentang peristiwa yang akan datang salah satu mimpi mengerikan yang menjadi banyak pertanyaan banyak orang adalah merasakan mimpi melihat sungai yang kering perlu diketahui mimpi melihat sungai yang kering adalah sesuatu yang tak terhindarkan dan beberapa orang pernah merasakannya lantas apakah anda pernah mengalami mimpi yang melibatkan sungai kering atau memiliki kaitannya dengan sungai jika ia video ini bertujuan untuk membantu anda memahami magna tersebutnya dibalik mimpi-mimpi tersebut maka dari itu simak terus video ini sampai selesai sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua semoga segala kebaikan anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah yang pertama jika seseorang bermimpi melihat sungai yang kering hal tersebut dapat menjadi pertanda adanya perpindahan di desa ataupun lingkungan sekitarnya ini mungkin mengindikasikan adanya perubahan dalam kehidupan sosial selain itu mimpi ini mengindikasikan adanya perubahan di lingkungan tempat tinggal terutama hal yang menyangkut kehidupan sosial yang kedua mimpi melihat sungai dengan arus yang sangat deras dapat menjadi pertanda akan datangnya berita atau informasi yang penting mimpi ini menunjukkan bahwa seseorang akan menerima kabar atau pengumuman yang memiliki dampak besar dalam kehidupan tak selalu kabar yang buruk kabar baik dapat menjadi penentu perubahan kehidupan usai merasakan mimpi ini yang ketiga jika seseorang bermimpi melihat sungai yang kebanjiran itu bisa menjadi pertanda bahwa orang tersebut akan mendapatkan rezeki yang berlimpah mimpi ini dianggap sebagai tanda keberuntungan dan kelimpahan dalam hal finansial atau materi yang keempat mimpi melihat sungai dengan sedikit air namun airnya jernih menandakan bahwa seseorang akan mendapatkan rezeki atau uang dengan cara yang halal dan berkah mimpi ini dijabarkan sebagai pertanda bahwa apapun yang diperoleh seseorang akan bersumber dari upaya yang baik dan tidak merugikan orang lain selain itu harta dan kekayaan yang didapat tidak akan mudah habis begitu saja karena didapat dari jalan yang benar arti mimpi melihat sungai menurut primbon jawa memberikan gambaran yang menarik tentang potensi pesan-pesan dari alam bawah sadar meski hanya sebagian dari kepercayaan tradisional pemahaman seperti primbon jawa dapat memberikan wawasan tambahan tentang kondisi dan potensi perubahan dalam kehidupan sehari-hari seseorang bagaimana sahabat apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini silakan anda tulis pendapat anda di kolom komentar dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini silakan sertakan di kolom komentar demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa mengetik hikmahnya amin amin ya robbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati